Yang menarik lagi adalah pemain asing, ini ditambah menjadi delapan dan saya merasa tidak ada, saya membaca tidak ada komplain dari pihak klub. Ini memang karena mendukung delapan pemain ini Pak? Sebenarnya belum pernah didiskusikan secara serius sebenarnya. Kita baru mulai dikumpulkan besok sebenarnya. Oh besok? Besok siang. Tapi sudah putus kan? Belum. Oh belum putus? Belum, belum, belum. Jadi besok kita akan dikumpulkan semua klub oleh LIB. Saya rasa untuk melakukan evaluasi atas musimnya sekarang, kemudian kita bicara mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan untuk musim depan. Tapi sekarang ini sebenarnya sejak Pak Erick Tohir sebagai Ketum PSSI, sejak Pak Ferry Paolo sebagai Dirut LIB, proses komunikasi itu sangat baik. Jadi kita tuh 18 klub dilibatkan untuk ngobrol, diskusi, misalnya ada rencana baru tuh ya kita diajak ngobrol, jadi diminta sumbang saran seperti apa. Jadi memang secara relasi itu sangat cair, baik diantara semuanya. Kalau misalkan nantinya betul 68 pemain asing yang diperbolehkan Pak, ini kan sebetulnya di satu sisi ini akan sangat baik untuk kualitas liga kita. Tapi di sisi lain, pembinaan usia muda dan juga pemain lokal kita yang mungkin terancam. Itu gimana melihatnya kalau klub Pak Tadi? Gini, satu, saya tidak mau berandai-andai karena memang keputusannya belum diputuskan. Jadi lebih baik kita tunggu keputusan resminya seperti apa, jadi supaya kita ngomong sesuatu yang sudah konkret. Itu sangat penting sebenarnya, makanya mungkin kita adalah salah satu klub yang mungkin di awal-awal itu sudah melakukan pembinaan. Jadi kita itu sudah mempunyai di klub itu di Oktober 2013, itu angkatan pertama itu banyak yang sudah menjadi pemain di Liga 1 lah, mulai dari siapa, Hen Hen, Febri, Hanif, Sutanto, Andri Tani, Andri Tani itu pernah? Karena banyak lah, banyak banget yang memang sudah menjadi pemain senior di Liga 1. Jadi kita sih sangat paham dengan piramida pembinaan di olahraga termasuk sepak bola, bahwa memang pembinaan itu harus salah satu menjadi pilar utama untuk suatu klub itu bisa selalu ada pemain yang dilahirkan dari pembinaan tersebut. Dan oleh karena itu kemudian kita tahun 2018 itu secara resmi juga membuka Akademi Persib, itu anak-anak mulai dari umur 10 tahun, itu sudah mulai berlatih. Dan juga kita juga secara reguler di tim senior itu mengambil pemain-pemain muda yang punya potensi dan kita berikan menit permain, kayak sekarang kan selalu ada lah, maksudnya di akhir-akhir. Apalagi kalau situasi sudah menang, jadi mungkin ada pemain muda yang selalu dimasukkan kan mulai dari Arsan, Arsikri, Ferdi. Itu ada tadi untuk memberikan menit bermain kepada mereka untuk supaya lebih cepat berkembang dan bisa bermain di tim senior. Itu mereka adalah semua pemain pembinaan kita, Robby Darwish, Kakang. Apa sih Pak sulitnya melakukan pembinaan ini karena kita tahu tidak semua klub melakukan itu? Satu pasti butuh sumber daya manusia, karena di situ ada satu tim sendiri, kemudian juga butuh tadi kan mulai pembiayaan juga karena kebutuhan lapangan dan lain-lain. Jadi memang harus ada usaha sendiri, effort sendiri untuk bisa melakukan pembinaan yang baik, tapi kita akan yakin bahwa pembinaan itu adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk tim senior sebenarnya. Oke, Pak Dini kita ke topik terakhir.